Intro Setuju, Sinteyong didesak latih timnas Indonesia sampai seumur hidup Reaksi fans Vietnam melihat timnas U24 Indonesia lolos ke babak 16 besar Asian Games 2022 Dan informasi bola selanjutnya Asian Games 2022, media China mengejek Vietnam-Bali ke setelan pabrik Dan simas lengkapnya disini bersama saya untuk anda Ya, Sinteyong merupakan pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan yang tengah melatih beberapa tim squad Garuda Saat ini pelatih asing itu tengah melatih timnas Indonesia U23 dan senior dalam beberapa kompetisi sepak bola Perannya dalam mengembangkan sepak bola Indonesia tidak diragukan lagi Beberapa peningkatan diraih Sinteyong selama melatih squad Garuda Di antaranya adalah peningkatan ranking FIFA sepak bola timnas dan gaya bermain di lapangan hijau Kini nama Sinteyong kembali disebut-sebut dan dibahas di tengah kontestasi timnas U24 Indonesia di Asian Games Timnas Indonesia U24 dibawa asuhan Indra Shafri baru saja dikalahkan oleh Korea Utara dan Chinese Taipei Dan informasi itu diwartakan akun Instagram resmi PSSI Meski begitu, squad Garuda di bawah asuhan coach Indra tetap lolos 16 besar Asian Games Sebagai negara peringkat ketiga grup terbaik Kekalahan timnas Indonesia di bawah asuhan Indra Shafri Memunculkan perbincangan tentang coach Sinteyong Sinteyong didesak banyak pecinta sepak bola tanah air Untuk memperpanjang kontrak sebagai pelatih squad Garuda Gak ada komentar lain selain perpanjangan kontrak Sinteyong minimal 5 tahun lagi Tulis akun atm.fortunagra dalam kolom komentarnya Lalu akun lain menjawab 5 tahun kurang katanya Bahkan salah satu pecinta timnas Indonesia tidak setuju jika hanya 5 tahun Yang mendesak Sinteyong untuk melatih squad Garuda seumur hidup Timnas U24 Indonesia dipastikan lolos ke babak 16 besar Asian Games 2022 Meski menelan kekelahan di laga terakhir fase grup Squad Garuda muda sejatinya mengawali turnamen dengan cukup baik Dengan menang 2-0 atas Kyrgyzstan di laga pertama grup F Dua gol kemenangan timnas U24 Indonesia Satu masing-masing dicetak oleh Ramai Rumakek dan Hugo Sawir Di laga kedua melawan Taiwan tim pesutan Indra Shafri itu digadang-gadang bakal memenangi pertandingan dengan gampang Tapi ternyata Taiwan mampu membuat kejutan dengan menumbangkan timnas Indonesia U24 dengan 1-0 Dan menghadapi Korea Utara di laga Pamungkas atau pertandingan terakhir di fase grup Timnas U24 Indonesia lagi-lagi menelan kekelahan dengan skor identik 0-1 Maka dengan hasil 3 pertandingan tersebut timnas Indonesia U24 gagal finish di peringkat 2 teratas kelas main akhir grup F Korea Utara menjadi juara grup F usai mengantongi poin sempurna yaitu 9 poin tanpa kebobolan Kyrgyzstan yang mengantongi 3 poin sama seperti Indonesia dan Taiwan berhak penempati posisi radar up grup F Karena unggulan dalam hal produktivitas gol Taiwan yang mengantongi 3 poin sama seperti Kyrgyzstan dan Indonesia Harus rela tersingkir sebagai tim juru kunci karena kalah selisih gol Sementara itu meski gagal menjadi dua tim teratas grup F Timnas U24 Indonesia tetap melaju ke babak 16 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik Timnas U24 Indonesia menempati urutan teratas dalam kelas main peringkat 3 terbaik Unggul atas Kotar, Thailand, Myanmar, dan juga Vietnam Dari kelas main peringkat 3 terbaik itu hanya empat tim yang berhak mendapatkan tiket ke babak 16 besar Oleh sebab itulah Vietnam harus rela tersingkir lebih awal di Asian Games 2022 Melihat kesuksesan Indonesia lolos ke babak 16 besar dan Vietnam yang harus pulang kampung Fans dari tim Golden Star Warriors memberikan berbagai reaksinya Beberapa diantaranya menilai pelatih Vietnam Hwang Nantuan tidak punya kualitas yang setara Dengan ahli strategi sebelumnya yang bernama Park Hang-seo Bahkan ada yang mengatakan bahwa Indonesia akan berjaya di saat Vietnam tak lagi ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut Dan di formasi bola selanjutnya Ya tersingkirnya timnas U24 Vietnam dari Asian Games 2022 mendapatkan banyak respon yang menarik Salah satunya media lokal China Candaan pinggir jurang dilontarkan media lokal China Usai timnas U24 Vietnam asuhan Hwang Nantuan gagal lolos dari fase grup Asian Games 2022 Timnas U24 Vietnam diejek habis-habisan media lokal tuan rumah Asian Games 2022 Sesumbar mulut besar Hwang Nantuan akhirnya terbungkam Kepastian gagal lolosnya Vietnam dari fase grup Asian Games 2022 Didapat usai menelan kekalahan telak dari Arab Saudi dengan skor 1-3 Sebelumnya Vietnam lebih dulu di pantai Iran dengan skor 0-4 Meski menang telak atas Mongolia namun hasil itu tak dihitung di peringkat ketiga terbaik Dan nasib tragis di Golden Star Rumuda tersingkir Usai tak masuk dalam salah satu dari empat tim peringkat ketiga terbaik Dan melihat kenyataan ini Publik China terus memberikan respon dengan ejekan telak untuk tim yang disebut-sebut Sebagai salah satu tim yang terkuat di Asia Tenggara itu Sepak bola Vietnam kembali ke bentuk masa lalu Tulis outletnews.163.com Kedua tim sepak bola putra dan putri Vietnam sama-sama kalah Dan tersingkir di hari yang sama tanpa kesempatan bersua dengan China Tadi malam Vietnam kembali ke bentuk masa lalu Di Asian Games 2022 kemenangan Vietnam atas Mongolia tidak dihitung Sementara dua lagu selanjutnya berbuah kekalahan 0-4 dan 1-3 Dan jika melihat tabel klasmen peringkat ketiga terbaik Vietnam mengoleksi kosong poin dan defisit 6 gol Dan hingga dipastikan tersingkir lebih awal Ya performa Vietnam jauh dari edisi sebelumnya Datang sebagai runner-up Piala Asia U23 Berakhir di empat besar Asian Games 2018 Sepat mengalahkan China di awal tahun 2022 Dan imbang melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia Namun sepak bola Vietnam telah kembali ke setelan pabrik semalam Kata mereka Ya tersingkirnya Vietnam dari fase grup Asian Games 2022 Juga seolah sudah dipredisi Huang Antuan selaku pelatih mereka di ajang ini Pesimisme Huang Antuan setelah Vietnam mengalahkan Mongolia Akhirnya terjawab Kekhawatiran terhadap Iran dan Arab Saudi benar-benar terjadi Meski datang ke Asian Games 2022 dengan status juara Piala AFF U23 2023 Huang Antuan dan timnas U24 Vietnam sama sekali tak berkutik Nasib lebih mujur didapatkan timnas U24 Indonesia Yang lolos ke babak 16 besar kompetisi sebagai peringkat ketiga terbaik fase grup Timnas U24 Indonesia hanya tinggal menanti lawan Pemenang antara Uzbekistan melawan Hong Kong dalam perbutan juara grup J